Halo lur kembali lagi bersama kita disini dan di video kali ini kita mau ngasih tutorial cara moles ya lur ini dengan obat yang seadanya atau yang sering kita jumpain di toko-toko chat dan disini kita akan moles tanky ini ini kemarin pengerjaannya sedikit terburu-buru jadi ada sebagian clear yang meler akan kita hilangkan dengan cara dibuang melerannya ya lur untuk polisernya sendiri disini kita memakai Ryu ya ini alat poles dari Ryu untuk bentuknya ini seperti tibur ya lur dan disini dia terdiri dari enam kecepatan jadi ini bisa dipindah-pindah atau diubah-ubah untuk kecepatannya tinggal diputar saja sesuai kebutuhan untuk kecepatannya lur lalu untuk penempel busanya seperti ini tinggal kita letakkan di depan lalu kita putar dan kencangkan untuk busa bawaannya seperti ini ini bisa diganti atau upgrade ke busa yang bagus ya lur cuman ini untuk bawaan dari Ryu nya seperti ini busanya dan juga dibegali dengan pegangan atau handle seperti ini untuk pegangannya untuk menekan untuk yang gidal bisa dipasang di sebelah kanan jadi bisa dipasang di kanan dan kiri ya lur untuk link pembelian bisa cek di deskripsi untuk info dari poliser merek Ryu ini ya lur pokoknya alat ini sangat cocok untuk poles memoles Oke sekarang kita lanjut ke bagian tanky lagi ini yang kena meler meler untuk pernisnya lur disini akan kita buang terlebih dahulu untuk bagian yang meler menggunakan cutter seperti ini lur ini kita potong dulu untuk bagian yang meler untuk clear nya pastikan sudah keras atau sudah kering dengan sempurna ya lur jadi kalau clear nya belum keras atau masih lembek itu kalau dipoles bisa kusam jadi untuk yang bagian meler harus kita ratakan terlebih dahulu atau kita buang setelah sekiranya rata disini akan kita amplas menggunakan amplas ukuran 2000 ya lur pokoknya disini pengamplasan juga fatal kalau amplasnya terlalu kasar nanti akan terlihat baret jadi minimal menggunakan ukuran 2000 keatas pengamplasan seperti ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan kulit jeruk ya lur jadi untuk detailing biar tidak kulit jeruk juga bisa dan seperti ini hasilnya setelah kita amplas ini terlihat kusam ya lur nah ini akan kita poles menggunakan obat poles atau kompon yang biasa ya lur ini harganya cuman 7500 untuk di step pertama ini kita oleskan terlebih dahulu untuk di bagian yang kusam atau di bagian yang kita amplas tadi oleh secara merata jangan terlalu banyak setelah merata disini akan kita poles menggunakan mesin poles Ryu ya lur disini menggunakan kecepatan nomor dua jadi untuk di step pertama jangan terlalu kencang untuk penekanannya juga jangan terlalu ditekan ya lur untuk mesinnya jadi sedikit dikambang atau istilahnya layang untuk pemolesannya jadi untuk step pertama seperti itu ya lur menggunakan kompon putih atau bisa menggunakan kompon yang berwarna hijau yang daya kikisnya tidak terlalu besar lalu kita lanjut ke step kedua disini ada wax dan juga kompon putih tadi disini akan kita campur ya lur untuk di step kedua ini dan ini bisa untuk bodi-bodi yang kusam itu bisa menggunakan step ini yaitu kompon atau rabin putihnya kita campur dengan wax kita oles secara merata seperti ini lalu untuk mesin polesnya kita naikkan di angka nomor tiga untuk kecepatannya lalu kita poles lagi untuk di step kedua juga jangan terlalu ditekan untuk mesin polesnya jadi tetap masih sama kambang dan layang saja poles secara merata dan menyeluruh di bagian yang kusam jadi untuk step ini bisa digunakan untuk bodi-bodi standar yang sudah terlihat kusam karena clearnya sudah berumur ya lur ini bisa dikilapkan lagi dengan metode seperti ini nah oke ini setelah beres di step kedua disini akan kita lap terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke step ketiga atau step terakhir untuk step terakhir atau step ketiga juga disini akan kita pasang saja untuk tanki motornya karena ini akan perlu kita tekan untuk pemolesannya dan di proses akhir disini kita ada wax jadi untuk proses terakhir kita hanya menggunakan wax saja ya lur ini bisa untuk seluruh bodinya atau di bagian yang kusam saja juga nggak papa untuk kecepatan kita naikkan lagi kita naikkan di angka nomor lima setelah itu kita poles dengan cara ditekan jadi untuk mesin Ryu ini enak ya lur untuk moles ya lur karena kecepatannya bisa diubah-ubah dengan tombol putar yang sangat simple dan sangat mudah digunakan ya lur pokoknya sangat cocok buat temen-temen yang suka kita moles-moles motor ataupun mobil ini mesin memang sangat simpel dan murah pastinya oke sekarang kita poles semuanya ini kita tahap terakhir kita kasih wake lagi untuk di seluruh bodinya lalu kita poles lagi dengan cara perlahan ya lur jadi untuk proses ketiga saja yang ditekan untuk proses pemolesannya untuk di tahap akhir ini tidak terlalu ditekan nggak papa karena ini hanya untuk mengkilapkan saja jadi seperti itu ya lur untuk step by stepnya cara moles versi saya ya lur ini tidak mewakili versi siapapun ini versi saya sendiri dan disini saya hanya menggunakan kompon atau obat molesnya dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat ya lur untuk step by stepnya seperti tadi yang sudah saya katakan dan kalau bisa untuk pemolesan itu clear harus sudah benar-benar kering kalau untuk yang bodi pabrikan bisa langsung dipoles ya lur kalau misalnya sudah kusam dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya lur cara kita menghilangkan meler-meler itu tidak kita hilangkan dengan tisu magic ya lur tisu magic bisa untuk menghilangkan meler yang lainnya kalau untuk menghilangkan pernis yang meler itu kita kerok lalu kita amplas selanjutnya kita poles dan hasilnya seperti ini jadi seperti itu ya lur untuk step by stepnya moles dari kita dengan versi kita yaitu sangatlah mudah dan simple dan murah pastinya untuk teman-teman yang bodinya sudah kusam bisa dipoles dengan teknik seperti tadi untuk bodi pabrikan yang sudah kusam bisa langsung dipoles menggunakan step pertama step kedua dan ketiga ya lur untuk yang bekas ripen yang ada clear melernya bisa menggunakan step yang seperti ini yaitu kerok clear melernya lalu amplas lalu dipoles nah oke lur jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa makan ngopi dan juga terus berkarya dan nantikan terus video-video seputar pengecatan dari kita dan juga info-info lainnya seputar pengecatan ya lur di subscribe biar gak ketinggalan besok kita kasih lagi tips and trick cara moles dengan modal yang murah nah pastinya oke lor Thank you